Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang, mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarga yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki dan keluarga diintimidasi, usai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawopres. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang, mengaku mendapat intimidasi, termasuk keluarga yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki menyebut keluarganya di Pontianak didatangi oleh aparat polisi dan TNI. Kepada orang tuanya, kata Melki, aparat kepolisian dan TNI itu menanyakan perihal kegiatan Melki selama di rumah. Melki menduga intimidasi itu berhubungan dengan gerakan mahasiswa mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawopres. Lalu ibu saya di rumah neopon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu apa? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang keputusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya? Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman, BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, TVO Society juga mengalami hal-hal yang sama. Menko Polukam, Mahfud MD akan mengirimkan tim untuk menelusuri dugaan intimidasi yang diterima oleh Ketua BMUI Melki Sedek Wang dan keluarga. Mahfud menyebut, jika benar pihak yang diduga intimidasi Melki dan keluarga adalah aparat kepolisian dan TNI, maka itu telah melanggar konstitusi. Menurut Mahfud, pendapat yang disampaikan oleh Melki soal putusan makamah konstitusi dilindungi undang-undang. Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas dan itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Nah, oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan itu nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyebut sejumlah polisi berseragam mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Menurut FX Hadi, kedatangan sejumlah polisi ke kantor DPC PDIP Solo sama sekali tidak wajar. Sementara itu, wali kota Solo yang juga bakal calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, menyebut kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Kota Solo, itu hal biasa karena memang tugas polisi. Gibran juga mengatakan, jika semua DPC partai politik juga mendapatkan perlakuan serupa dan tidak ada keluhan dari partai politik lain. Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak untuk tidak mengintervensi pemilu 2024 mendatang. Menurut Presiden Jokowi, mengintervensi pemilu sangat sulit karena ada keamanan berlapis. Presiden Jokowi meminta penyelenggara pemilu harus mengawasi dan turun ke lapangan, agar pesta demokrasi berjalan lancar. Artinya bahwa pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat-sangat sulit. Putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres menuai pro dan kontra. Lantaran, putusan itu dinilai memberikan karpet merah kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka untuk maju di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang dan keluarga mendapat intimidasi, selesai mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia Capres-Cawapres. Putusan itu membuka jalan bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Bumi Raka menjadi Bacawapres pendamping Prabowo Subianto. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas bersama Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani yang berada di studio Kompas TV di kantor KPU dan juga Melki Sedekhuang. Lewat sambungan telepon yang saat ini masih kami coba kembali untuk menghubungi Melki. Mas Julius Mas Julius, Ketua BEM UI Melki Sedekhuang dan keluarga mengaku dapat intimidasi karena mengkritisi putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres. Anda melihatnya seperti apa? Ya saya pikir ini tidak bisa dilihat sebagai satu single event ya atau peristiwa yang lepas begitu saja. Sejak awal kami mengamati betul ketika Presiden Jokowi Dodo mengatakan dia cawe-cawe, kemudian dia mengatakan ada alat dan fungsi intelijen yang digunakan untuk mengawasi pemilu. Dan hari ini kami juga mendengar bahwa alat keamanan dan pertahanan negara akan digunakan untuk tanda kutip menstabilisasi pemilu. Saya pikir ini satu bentuk represi, satu bentuk intervensi terhadap demokrasi kita, dan salah satu juga bentuk tindakan yang membuat rasa aman masyarakat terancam ketika kita mau berdemokrasi. Jadi dampaknya bukan hanya secara pribadi bagi Melki, tapi juga bagi publik, bagi anak muda yang berusaha kritis, yang berusaha untuk memastikan pemilu ini tidak berjalan dengan cara-cara yang kekrasa, tetapi pemilu yang bebas dan terbuka dan harus memfasilitasi kritik dari masyarakat. Saya pikir bukan hanya Melki saja, ada juga beberapa peristiwa yang lain. Misalnya ketika teman-teman di Teater Rutan Kayu hari ini mendapatkan informasi bahwa video mereka yang mengkritisi putusan MK nomor 90 juga di-take down oleh Youtube tanpa satu alasan yang jelas, dan ini sedang kami proses. Begitu juga dengan rekan kami dari ELSAM, saudara Wahyu di Jafar, yang sudah mengalami serangan secara luring di akun mensosnya ketika mencoba mengkritisi putusan MK 90. Jadi ini sebuah tindakan sistematis. Jadi kami berharap dan kami juga menegaskan kepada pemerintah agar menarik mundur fungsi-fungsi intelijen, agar menarik mundur TNI dan Polri dari tindakan-tindakan represi yang akan berujung pada muaknya masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti. Tadi Mas Julis Anda mengatakan bentuk upaya stabilisasi pemilu, maksudnya apa? Ya kalau kita mau merujuk pada situasi di Orde Baru, ketika negara menggunakan satu konsep makstat atau negara dalam kondisi yang menegangkan, menciptakan situasi yang menakutkan, sehingga tidak terjadi sikap-sikap kritis, tidak ada ekspresi-ekspresi kritis dari masyarakat dan hanya manut karena mereka dalam kondisi takut. Nah kami menduga ketika Presiden Jokowi Dodo mengatakan menggunakan fungsi intelijen akan mengerahkan alat-alat pertahanan dan keamanan, fungsinya adalah stabilisasi ya sama seperti yang terjadi pada saat Orde Baru ketika itu. Makanya tidak heran, anak muda yang kritis, mahasiswa yang kritis, seniman yang kritis, aktif isham yang kritis, mengalami satu tindakan represi yang kurang lebih warnanya sama, begitu. Oke Mas Julius, kita ke Melki dulu yang saat ini sudah berada di Pontianak, Kelimatan Barat, kampung halamannya. Melki? Halo Mas. Melki, Anda mengatakan dapat intimidasi, tak hanya Anda tapi juga keluarga. Bagaimana sebenarnya bentuk intimidasinya? Sebenarnya kalau bicara soal intimidasi, sejak awal dia manahkan diri Ketua BEMUI di Januari 2023, saya dan teman-teman BEMUI itu sudah mendapati banyak hal yang bisa kita kategorikan sebagai ancaman represi dan intimidasi. Entah itu kemudian ancaman ketika berdemonstrasi secara fisik, di mana kita diancam untuk ditangkep, dipukulin, dibubarin, bahkan kita pernah di-telepon diminta untuk dibaksi atau akan diancam di satu bersih gitu. Entah itu juga serangan-serangan digital gitu, komentar-komentar baju yang memenuhi akun pribadi ataupun akun media sosial resmi BEMUI gitu. Sampai hari ini Twitter BEMUI bahkan masih diertas gitu. Entah itu kemudian serangan-serangan lainnya gitu. Kalau kita dibikin event-event, bisa diminta untuk dibatalin, di-cancel, atau terjadi apa-apa gitu ancamannya. Yang kemarin di akhir Oktober saya mendapatkan kabar bahwa seorang guru di sekolah asal saya di SMA Negeri Satu Pontianak itu didatangi oleh, sekolah saya didatangi oleh orang-orang, ada yang berseragam polisi dan tidak gitu, berusaha untuk mencari-cari identitas saya gitu. Nah itu posisi rumahnya di mana, ketika sekolah bagaimana, identitas-identitas lainnya, dan juga bukti-bukti personal masyarakat lainnya gitu. Ketika mendengar kabar bahwa SMA Negeri Satu Pontianak, sekolah asal saya kemudian didatangi, dia punya kerasan buruk akan orang tua saya. Dia langsung menelpon ibu di rumah. Ibu pun kemudian mengatakan bahwa memang betul ada yang datang ke rumah, berseragam tentara, mengaku dari bagi bisa, dan membawa satu orang lainnya menggunakan bagi seperti warga sitil pada umumnya gitu. Menanyakan soal identitas-identitas pribadi juga dan kehidupan pribadi ibu di rumah gitu. Sebenarnya kemungkinan bagi kami, ada upaya-upaya untuk biar mengering penyebaran rasa takut. Begitu Mas. Oke, Melky, tak hanya Melky dan juga teman-teman mahasiswa, tapi juga keluarga hingga guru Melky di sekolah. Saat ini Anda kembali ke Pontianak dengan niat untuk memastikan keluarga dalam kondisi aman atau seperti apa? Itu salah satunya adalah itu, saya berusaha untuk memastikan bahwa keluarga sedang dalam kondisi aman, dan itu terjadi apa-apa Mas. Setelah didatangi orang-orang yang diduga aparat, apa sebenarnya kondisi selanjutnya yang menimpa keluarga Melky? Saya bersyukur punya ibu yang sangat pemberani dan bermental kuat, Mas. Ibu itu adalah orang yang diditumpuan keluarga kami selepas ayah meninggal dari bulan-bulan lalu, dan mungkin itu membentuk kepribadian ibu yang tangguh gitu. Ibu mengatakan bahwa, nggak apa-apa, lanjut aja Mel gitu. Itu nggak membuat takut sedikitpun, nggak jadi masalah, lanjutin aja apa yang kamu rasa benar gitu. Setelah balik ke Pontianak, saya jadi semakin yakin untuk tetap bersuara lebih kencang lagi, Mas. Oke, Mas Julius, sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah melihat indikasi ini? Ya, sejak awal kami katakan pemilu ini acaranya rakyat. Pemilu ini kita dorong partisipasi anak muda menuju bonus demografi nanti 2045. Jadi jangan sampai kerahkan tentara, jangan sampai menciptakan rasa takut, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan represi yang akan berujung, publik akan muak dengan pemilu dan tidak akan mencoblos. Kami sudah katakan itu, kami pun kelompok masyarakat sipil ini sedang berusaha meyakinkan masyarakat, meyakinkan anak muda untuk berpolitik, untuk berpartisipasi. Jadi ciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak-anak muda ini. Jangan direpresi, tarik mundur semua tentara, anggota TNI, ataupun fungsi-fungsi intelijen yang membuat masyarakat takut. Kalau masih ini berjalan, kami pikir kami akan mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Kami akan cek secara administrasi, kami akan cek juga secara hak asasi manusia, baik melalui Obusman atau Komnas HAM, untuk memastikan baik itu KPU ataupun Presiden Joko Widodo tidak lagi menggunakan cara-cara dengan konsep stabilitas nasional seperti di order baru nanti. Mas Julius, tapi kan harus dipastikan dulu dugaan intimidasi ini dilakukan oleh orang-orang yang diduga aparat negara. Tapi jangan dijawab dulu, apakah perlu pemerintah menjawab secara transparan siapa mereka yang melakukan dugaan intimidasi. Kami akan kembali, saya jatuh. Saudara, kita masih membahas dugaan intimidasi yang menimpa sejumlah pihak di tengah jelang pemilu 2024 ini bersama dengan Ketua PBI, Julius Ibrani. Mas Julius, kita masih membahas soal yang tadi. Mas Julius, kalau kita flashback beberapa hari ke belakang, kantor DPC-PDIP Solo, Jawa Tengah, didatangi oleh polisi. Ada dugaan intimidasi yang disampaikan oleh FX Rudy. Serupa dengan pernyataan Kapolresta Solo, elit politik pendukung Prabowo Gibran mengatakan perlakuan yang sama, patroli yang sama juga dilakukan kepada parpol-parpol lain. Sementara, hal yang berbeda disampaikan terkait dengan kasus yang menimpa BEM Universitas Indonesia. Padahal, BEM UI ini bukan peserta pemilu. Kebebasan berbicara merupakan hak mahasiswa, tapi bukan peserta pemilu, malah diserahkan kepada Menkopol Hukam. Apa yang Anda lihat di sini? Ya, ini saya katakan bahwa negara ini seolah-olah berjalan dalam kontes pemilu ini ingin menciptakan sebuah situasi di mana semuanya harus dikendalikan, semuanya harus diamankan. Jadi tidak ada riak-riak kritis, tidak ada tindakan-tindakan yang tidak terkontrol dan tidak termonitor. Ini yang saya katakan, ini cara-cara stabilitas nasional di dalam zaman order baru ketika itu. Makanya kalau dia parpol, dia bilang ada fungsi intelijen yang kemudian masuk ke dalam parpol-parpol untuk mencari informasi dan data. Sedangkan ke kelompok-kelompok kritis, dia membungkam, dia merepresi, lalu dia mengancam. Dan ini bukan lagi secara diam-diam menggunakan fungsi intelijen. Bahkan tadi Melky mengatakan sampai tentara turun tangan, dia mendatangi orang tua. Ini saya pikir satu cara yang panik. Satu cara yang betul-betul ingin memastikan bahwa pemilu ini satu tujuan sesuai dengan perintah dan sesuai dengan apa yang ditargetkan dari semua pengendalian ini. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya ini bukan berujung pada Menko Polokam saja. Ini bukan berujung pada Panglima TNI saja. Kami katakan di atas semuanya itu ada Presiden Jokowi Dodo. Bahwa pemilu ini diselenggarakan secara damai, secara demokratis, itu adalah tanggung jawab Presiden Jokowi Dodo. KPU adalah operatornya. Jadi ketika ada alat-alat negara dalam konteks intelijen, konteks pertahanan, keamanan, turun mengganggu proses demokrasi kita, maka Presiden harus bersikap. Bukan mendatangi partai, bukan mendatangi Melky dan keluarganya, tapi memerintahkan seluruh alat-alat negara ini untuk tidak turut campur, memerintahkan justru untuk menjaga agar mereka tidak terganggu ketika bersikap kripis dalam berdemokrasi. Jadi kalau kita lihat ini semua agak didiamkan, negara lambat bertindak, ini kan kita bisa berasumsi kuat bahwa ya pemegang komando tertinggi lah, yang justru memberikan komando ke bawah untuk melakukan hal-hal seperti ini, baik intelijen ataupun TNI, baik terhadap Melky ataupun terhadap partai-partai. Nah ini yang saya katakan situasi, situasi mencekam, situasi ketakutan yang ada di tengah masyarakat, yang coba diciptakan. Oke Mas Julius, saudara sebelum kami melanjutkan perbincangan, ada berita terbaru dari Polda Kalimantan Barat, yang menyatakan akan menyelidiki dugaan intimidasi pada keluarga ketua BEM UI, Melky Sedekhuang, pasca memprotes putusan MK terkait batas usia Capres-Cawopres. Kapolda Kalbar menyebut, siap memberikan pengamanan jika pihak keluarga merasa terancam dan terintimidasi oleh orang tak dikenal. Kapolda Kalimantan Barat memerintahkan anggota untuk menyelidiki dugaan adanya intimidasi terhadap ketua BEM UI dan orang tua serta sekolah Melky Sedekhuang. Kapolda memastikan tidak ada anggotanya yang melakukan tindakan itu. Lantaran, polisi diakui bersikap netral terkait pemilu 2024 mendatang. Polisi siap memberikan pengamanan jika pihak keluarga merasa terancam dan terintimidasi oleh orang tidak dikenal. Apabila ada dugaan intimidasi, tentunya kita akan berusuri ya oknum-oknum tersebut. Oknum dari mana saya tidak tahu, tapi yang jelas, Polri dalam saat ini ya, kita belum menemukan satupun indikasi ya, apakah itu oknum yang meninformasi di awal kita dapat ada oknum anggota Polri. Kami pastikan tidak ada anggota Polri yang berlibat. Saudara, kita juga tersambung dengan Melky Sedekhuang yang saat ini di Pontianak, kembali ke kampung halamannya. Melky, dugaan intimidasi juga diterima oleh teman-teman di SMA dan juga guru Melky. Apa yang mereka katakan saat diintimidasi? Sebenarnya ketika diintimidasi itu, yang datangnya itu hanya guru-guru di sekolah dan juga ibu saya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan ke publik bahwa ada yang mendatangi sekolah dan bertanya pada guru saya, dan ada yang mendatangi rumah bertanya pada ibu saya gitu. Jadi yang mereka katakan yaitu tadi mereka berusaha untuk mencari tahu kehidupan personal, rana-rana peripat, dan berupaya untuk memberikan kesan bahwa selama ini sedang ada pengawasan. Begitu mas. Oke, Anda sudah berkomunikasi dengan guru Anda? Kita sudah berkomunikasi dengan orang-orang yang sebenarnya ditanyai sih mas. Oke, dari komunikasi yang Anda lakukan dengan orang tua dan juga guru yang mendapat dugaan intimidasi, apakah orang yang melakukan dugaan intimidasi ini mendapatkan perintah yang jelas, yang resmi? Dari satuannya kah atau apa? Kalau dapat perintah resmi atau enggak, enggak bisa kami yang ketahui mas. Kayaknya lebih tahu Pak Kapoda atau Pak Pangdam ya. Tapi datang dengan mengenakan seragam atau tidak? Di sekolah menggunakan seragam kepolisian, di rumah menggunakan seragam tentara seperti yang sudah saya sampaikan. Oke, baik. Kita ke Mas Julius dulu. Mas Julius, datang menggunakan seragam, jelas artinya tidak ada yang ditutupi di sini, aparat negara yang mendatangi warga. Apa yang Anda lihat? Ini saya katakan, jadi aparat negara pertahanan dan keamanan memiliki masa lalu yang kelam dan masih terasa. Sehingga salah satu simbolisasi ya, yang menandakan bahwa ada superioritas dan kemudian membuat masyarakat takut adalah penggunaan seragam tadi. Jadi kalau aparat itu datang dengan menggunakan seragam, berada di ruang publik, masuk ke ruang privat, saya pikir ini satu, bukan lagi intimidasi ya. Intimidasi masih bisa agak-agak jauh gitu jaraknya ya. Tapi ini sebuah ancaman langsung. Makanya saya tadi katakan bahwa ini tidak mungkin tanpa komando, karena ini serentak dan melibatkan instansi yang berbeda dari TNI maupun Polri. Tadi saya mengapresiasi, jika Irjen Pipit, Kak Polda langsung mengatakan akan memeriksa anggotanya, akan menindak anggotanya, karena ini harus segera dibuktikan kepada publik, bahwa publik bisa bebas berdemokrasi, bahwa publik tidak boleh berada pada situasi keterancaman ketika dia nyoblos nanti. Ini tindakan yang harus disambut dan harus didorong agar segera diproses oleh Kak Polda. Jadi ancaman itu, itu sudah sampai pada satu titik yang real. Jadi bukan hanya ancaman yang masih abu-abu di kolong meja, Mas. Nah, kalau dalam konteks pidana, ini sudah masuk. Dalam konteks pelanggaran HAM, juga ini sudah masuk. Makanya tadi saya katakan, kami akan koordinasi dengan Komnas HAM. Kami akan minta Komnas HAM mengusut tuntas instansi-instansi yang terlibat, karena ancaman ini sudah real, dia bukan lagi di kolong meja, tapi dia sudah ke atas tanah. Jadi, ini jangan sampai menjadi presiden yang buruk. Karena satu saja peristiwa ini terjadi, maka akan terjadi di mana-mana kalau tanpa ada tindakan yang preventif. Tadi juga Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan mengirim tim untuk mengusut dugaan intimidasi ini. Kita harap akan berjalan secara objektif, karena mengingat Menko Polhukam Mahfud MD juga calon kontestan Pilpres 2024. Terima kasih Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Melki Sedekhuang, Ketua BEM Universitas Indonesia sudah bergabung di rumah pemilu hari ini. Terima kasih, Mas.